Ihsan Muhammad, ngomong, kalau untuk pemula, apa ada baiknya belajar pemahaman anatomi karakter realis atau dari style manga dulu? Gue gak bisa menentukan, memastikan mana yang lebih bagus untuk pemula. Karena menergah pemula itu banyak faktor, ini salah satu pemikiran gue yang belakangan terpikirkan. Karena pemula itu, pemula itu yang penting itu dia maju skillnya, maju itu apa ya, berkembang, kata-kata-kata yang gue cari. Pemula itu yang penting itu skillnya berkembang. Nah, skill berkembang itu cuma bisa bertahan kalau api belajarnya, api belajarnya itu maksudnya semangat untuk belajarnya tetap nyala. Berarti gak maksud gue, jadi caranya api semangat belajarnya tetap nyala itu kan salah satunya mengerjakan yang dia suka ya. Mengerjakan yang dia suka, artinya ya kalau suka mungkin salah satu tempat kita ada yang suka, lebih suka gambar anime, atau mengerjakan anime dibanding gambar realis, yaudah. Itu aja dulu dikejar gitu, biar apinya gak mati. Kenapa apinya bisa mati? Karena pada proses pembelajaran itu, kadang-kadang suka apa, sulit, sakit gitu, kayak belajarnya dengan Tommy itu sakit gitu. Aduh, susah. Kalau apinya gak cukup gede, mati apinya. Kalau apinya mati, dia gak akan terus belajar gitu. Udahan. Gitu maksud gue. Jadi gimana caranya biar imbang, nyari sesuatu yang kita suka, tapi sekaligus juga belajar sesuatu yang mungkin penting gitu, anatomi natural gitu, anatomi sebenarnya gitu. Gitu, makanya kayak stream kemarin gue bilang gitu, kalau untuk pemula, begitu disuruh bikin, kamu belajar anatomi yang bener dong gitu gitu. Kadang-kadang terlalu berat, malah jadi gak enjoy dia belajarnya gitu. Nah, gue gak pengen kayak gitu gitu. Gue gak pengen, gak pengen mengarahkan orang untuk belajar yang dia gak suka, nah itu gue gak pengen. Jadi jawabannya, jawabannya itu, dimana apinya aja, maunya dimana gitu. Mau belajar dari anime dulu gak apa-apa, nanti juga ketemu kok, salahnya dimana. Sama kayak ini, contoh kasus waktu itu, kasusnya adalah, ini gue tau, 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 tau problem seperti ini karena gue udah punya anak ya. Udah punya anak, terus anak gue, gitu. Sangat seneng menggambar secara digital, pakai tools digital. Dia ada, ada, oke itu gue sediain tablet kan. Dia sangat suka tools digital. Tapi ketika dia ingin belajar sesuatu, gue memaksakan, kamu tradisional dulu, gitu gitu. Sudah, gak usah pakai tablet, pakai kertas aja, pakai pensil, pakai apa, gitu. Dia gak suka, dia gak suka, gak suka ngerjain dengan tradisional. Akhirnya dia gak bikin apa-apa. Jadinya sesuatu yang menurut gue pada zamannya itu benar, gitu. Tradisional dulu, proporsi dulu, blablabla, blablabla, hal-hal yang sifatnya fundamental, itu belum tentu, belum tentu bisa berguna buat orang lain. Gak sama gitu funnya, gitu. Jadi mulai dari yang suka dulu, deh. Bagusnya gue belum tentu bagusnya cara yang bagus buat dulu, gitu. Mudah-mudahan kebayang ya maksud gue. Dan ini berkaca kepada gue sendiri, gitu. Lah kan, gue dulu belajar emangnya langsung gambar proporsi beneran, gitu, orang. Enggak. Gambar langsung anime, Dragon Ball. Toh jadi juga belajar ke anatomi ujungnya, gitu. Dengan logika seperti itu bahwa gak masalah memulai dari mana dulu. Yang penting apinya tetap nyala. Pernah gak merasa stuck gitu? Aduh, kok gak berkembang-berkembang ya? Lama-lama apinya mati, gitu. Terus kita gak pernah nerusin hal yang dulu kita pengen pelajari, karena somehow semangat kita hilang. Hilang, hilang. Hilang bener, hilang. Itu bahaya. Bahaya. Hilang. 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 Terima kasih.